nih ada beberapa support nyampain gua kasih tau satu disini nih lu bisa berenang berenang nih nih soalnya disini airnya tenang dan ga begitu dalem nah kalo lu pengen mau lompat lompat nah lokasinya ada disana ada bule bos ada bule dibalik batu lu liat no sup bos lu qui lu ini kan lu i lu i lu i lu i lu i lu i Kita udah nyampe di lokasi nih, di lokasi curugnya Nah kita juga disini tadi habis berenang, foto-foto ya kan Nah habis itu nih kita bakal ngasih tau nih Dimana sih spot foto terbaik buat kalian kalau kesini Langsung aja ikutin kita berdua Setelah menikmati kiendan curug jibalium Dengan kita melompat-lompat dari bebatuan yang ada di sekitar curug Kita akan mengajak kalian guys mengeksplore lebih jauh Keindahan curug-curug yang ada di sekitar jibalium Yang pertama lokasinya ada di atas curug jibalium guys Di lokasi ini kalian juga bisa menikmati keindahan airnya Karena benihnya juga tidak kalah guys dengan yang di bawah Ada bule bos, ada bule dibalik batu Ini dia spot pertamanya guys Letaknya berada di atas curug jibalium Jadi jika kalian mampir ke curug jibalium Kalian jangan sampai ketinggalan untuk bermain ke spot pertama ini guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalau begitu langsung saja kita nikmati jernihnya air yang ada di sini guys Let's go! Kita langsung berenang! Terima kasih telah menonton! Bagaimana menurut pendapat kalian nih guys? Tentang air yang ada di spot pertama ini Untuk kedalaman curug yang ada di sini berkisar sekitar 1 sampai 2 meter aja guys Berbeda dengan curug jernihnya berbeda dengan curug jernihnya Jadi untuk kalian yang takut untuk melompat di curug jibalium kalian bisa melompat di spot pertama ini Kita makan dulu isi tenaga habis itu kita eksplor lagi Ini dia spot kedua yang bisa kalian kunjungi guys Tetapnya berada di bawah curug jibalium Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di karenakan lokasi yang kurang luas untuk berenang Jadi kita memutuskan untuk melewatinya ya Di spot ketiga ini kalian bisa jadikan tempat berfoto juga Karena sangat sedikit sekali yang menunjungi tempat satu ini Kebatuan yang besar ini akan menambah keindahan foto kalian guys Oke guys ini spot keempat berarti ya? Ya kalian bisa lihat disini Ayo kita langsung ke tempat kedua yang menukah Sampai jumpa Dari crear Isaiah Dari kami selamat menikmati 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 Oke, jadi kita perjalanan pulang, nah kebetulan kita menyusuri seluruh curug yang ada di sekitar Cibalio Ini treknya panjang, kita masih jauh ke depan Terus disana itu tempat kita berenang-berenang tadi Capek bre Ini kacau, rusak dengkul gue Asli, dengkul bor apaan gue mau copot bre Kacau bisa balap lari liar lagi Oke lah, kita masih lanjut Lata kaki patrasan gue men, hancur Akhirnya kita sampai parkiran Diantar oleh Scooby-Di-Bidu Halo Scooby-Di-Bidu Thank you Sudah diantar See you Gila 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 enggak? Ah, naik banget makan parah Abis trek jauh Abis trek jauh, abis mandi-mandi Yang kan di lembah, apa sih? Sibahium Sibahium Wilaksa Banyak pokoknya Sangat Tunggu banyak Tapi tetap Tunggu gua Obrah Hehehe Gue Hehehe Buat kalian Yang baru nonton Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe channel gua Dan Buat lo yang suka sama channel gua Like channel gua Jangan nyalakan loncengnya Terima kasih buat lo semua Dan di daerahnya ada tempat usaha yang bagus Bisa ketik di komen tuh Nama daerahnya apa Dimana Memang itu Recommended Bisa kita datangin situ Ya Dan Gampang kita jangkaunya pastinya Pasti kita review Oke See you Dari gua Dan Haji Sampai bertemu di Vlog 2 Reviewnya Bye-bye Keren buat ini kreatif Standarnya Mantep Hehehe Ya udah Kita ganti baju dulu ya teman-teman Nangin Teren Tari kototnya Tari kototnya Tenggang sih Lihat banget Tenggang Tenggang Terima kasih telah menonton!